Dan apakah dosa saya akan terus bertambah? Solusinya bagaimana ya Ustadz? Silahkan Ustadz Syam. Ini hutang duit apa hutang puasa nih? Nah, taruhlah dua-duanya. Mungkin dua-duanya lah. Hutang duit Masya Allah ya harus dibayar. Kalau hutang duit harusnya dibayar. Makanya ketika pembagian waris itu bukan langsung bagian warisannya yang disebutkan. Tapi sebelum dikuburkan bahkan kadang-kadang adat kita ada yang berdiri kan. Apabila si Majid ini atau orang tua kami masih memiliki hutang kepada saudara-saudara silahkan menghubungi pihak ahli waris. Maka pembahagian harta warisan itu diselesaikan dulu hutang-hutangnya semua. Jangan ditunda-tunda, sudah dibagi warisannya. Lalu orang-orang yang ada pada saat itu atau ahli warisnya menikmati hartanya tapi belum membayar hutangnya. Giliran ada hutangnya. Contoh, apanya yang dibayarkan? Biaya rumah sakitnya, semua apa segala macam. Itu kan hutang semua biasanya. Nanti selesai keluar daripada rumah sakit baru dibayar. Kemudian apa lagi hutang? Ditanyakan, siap dulu orang tuaku punya hutang kemana saja. Makanya ayat terpanjang di dalam Al-Quran itu adalah ayat tentang hutang pihutang. Fal yaktub, disuruh kita untuk mencatatkan daripada hutang pihutang. Karena kita gak pernah tahu, kita meninggal dunia, anak-anak kita tidak tahu. Kemudian bagus kalau orang yang dihutangin itu sudah melunaskannya atau sudah membebaskan orang yang berhutang tadi. Maka tidak ada lagi tanggung jawab di sisi Allah SWT. Tapi mungkin yang dimaksud dalam pertanyaan ini adalah hutang puasa. Bagaimana kalau hutang puasa? Apakah kita membayarkan hutang puasa bagi keluarga kita yang sudah meninggal dunia? Mammata'alaihi si'am, fasoma'an huwaliyuh. Dari Aisyah r.a. Ketika seorang meninggal dunia dan dia punya hutang puasa, maka diwajibkan untuk mengkodok puasa yang walinya atau yang ditinggalkannya. Maka ini adalah hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kemudian ada suatu kisah disampaikan oleh Ibn Abbas r.a. Ketika ada seorang wanita yang dia di atas perahu di tengah laut. Lalu dia mengatakan, Ya Allah kalau kau selamatkan nyawa aku, saya akan puasa satu bulan lamanya Ya Allah. Akhirnya Allah selamatkan nyawa wanita ini. Ketika Allah selamatkan nyawanya, dia punya hutang 30 hari puasa. Karena dia bilang, saya akan puasa satu bulan. Dia punya hutang satu bulan puasa. Baru nyadar tadi, ternyata satu bulan itu beda-beda. Bisa 30 hari, bisa 29 hari. Saya punya hutang satu bulan puasa Ya Allah. Ternyata Allah cabut nyawanya sebelum sempat membayar atau menyelesaikan satu bulan nazarnya kepada Allah SWT. Maka anaknya datang kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Kata anaknya, Ya Rasulullah ibuku begini, 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 dan begini. Maka apa kata baginda Nabi Muhammad SAW? Ini ada dua sini, hutang kepada manusia dan hutang kepada Allah SWT. Maka kata Rasulullah, apakah kalau ibumu punya hutang kepada manusia, engkau mau membayarnya? Kata anaknya, Ya jelas, saya akan membayarnya Rasulullah. Maka kata baginda Nabi Muhammad SAW, Maka hutang kepada Allah lebih pantas untuk dibayar dibandingkan hutang kepada manusia. Artinya, kalau hutang kepada manusia saja, kau malu tidak membayarkannya, apalagi hutang kepada Allah. Dari dua hadis ini, diambil, muncullah dua pendapat juga. Dua pendapat ini adalah muncul daripada madhab syafi'i. Daripada syafi'i, yakni ketika seseorang meninggal dunia, maka baik dia puasa nadhar atau puasa wajib. Jadi perbedaan pendapatnya adalah apakah ini puasa nadhar, ataukah puasa semua puasa wajib, termasuk puasa Ramadan. Maka daripada syafi'i, ya semua puasa. Semua jenis puasa wajib, baik itu puasa kafarat, baik itu puasa kodok, baik itu puasa yang namanya puasa nadhar, semuanya wajib berdasarkan hadis daripada tadi, Sayyidatina Aisyah radiyallahu ta'ala anha wa ardhaha, bahwasannya siapa yang meninggal lalu punya hutang puasa, maka ahli warisnya atau walinya, dia harus membayarkan hutang puasanya rawahu Bukhari wa Muslim. Itu yang pendapat pertama dari syafi'i. Kemudian ada pendapat yang kedua, karena diambil daripada hadis yang kedua tadi, seorang wanita yang bernadhar kepada Allah, maka menurut madhab Hanbali, yang wajib untuk dibayarkan hutang puasa adalah hutang puasa nadhar, sedangkan hutang puasa Ramadan itu dibayarkan dengan cara bersedekah, atau yang namanya membayar fidyah, memberikan makan kepada orang miskin. Dua pendapat daripada dua imam ini. Kemudian ada lagi pendapat yang lainnya mengatakan, karena ada seorang murid datang kepada Sayyidatina Aisyah radiyallahu ta'ala anha, di hadis pertama yang mengatakan bahwasannya, semua puasa wajib dibayar, siapa orang mati lalu ada hutang puasa, semuanya harus dibayarkan. Lalu ada seorang muridnya datang kepada beliau, lalu bertanya, Sayyidatina Aisyah radiyallahu ta'ala anha mengatakan bahwasannya cukup untuk memberi makan kepada orang miskin. Jadi ada dua pendapat yang berbeda, silahkan dipilih, karena pendapat ini bukan untuk membuat kita berbeda pendapat atau berselisih, tapi pendapat ini adalah kembali lagi ke ayat yang tadi, yuridullahu bikumul yusr wala yuridullahu bikumul usr, supaya Allah mudahkan kalian. Nah Ustaz mungkin kalau misalnya dia gak tahu berapa jumlah hutang dari puasa amal-am tersebut, dikira-kirakan dulu, dikira-kira aja semampu kita mungkin ya Ustaz ya. Semampu kita kalau tidak bisa lagi dikira-kirakan ya puasa sebanyak-banyaknya. Masya Allah, terima kasih banyak Ustaz Syam, ya mudah-mudahan terjawab ya Masya Allah. Nah jaman rumah ini jangan lupa nanti setelah ini kita akan ada doa bersama, yaitu agar bisa menjalankan puasa Ramadan, dimudahkan dan kita bisa bertemu kembali dengan Ramadan-Ramadan yang lainnya. Amin, amin, irobal amin. Jama'a Islam itu indah, jangan kemana-mana tetap di Islam itu indah. Jama'a wa Jama'a, Alhamdulillah. Indonesia Terima kasih telah menonton!